Dua hari jelang pemilihan umum Pilek dan Pilpres, gerakan Masyarakat Cinta Islam GMCI Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, siang tadi menggelar doa untuk negeri dan deklarasi untuk pemilu damai. Hal itu dilakukan untuk mendukung pemilu tahun 2019 aman dan damai, serta diharapkan masyarakat menolak isu sara, hoaks yang bisa memecah belah umat serta tidak golput. Dengan membaca solawat, zikir, dan bertasbih, puluhan warga masyarakat di kampung Lowi Bungur bersama gerakan Masyarakat Cinta Islam atau GMCI Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, siang tadi menggelar aksi doa untuk negeri dan sekaligus deklarasi untuk pemilu damai di Masjid MTS Nurul Bayan. Isti Gosa itu dilakukan bertujuan mendukung pemilu tahun 2019 berjalan aman dan damai, serta diharapkan dalam pelaksanaan pemilu pada 17 April nanti berjalan sukses dan lancar. Doa bersama itu sudah menjadi tradisi dan kewajiban umat Islam di seluruh Indonesia untuk mendoakan keselamatan negeri dari perpercahan yang mengancam negara persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun politik ini, meski adanya perbedaan pilihan, diharapkan masyarakat tetap mengendalikan diri serta menjaga situasi dan keamanan tetap kondusif demi terwujudnya pemilu aman dan damai. Saya sangat mengapresiasi sekali acara ini karena diharapkan animo dan entusiasme masyarakat itu lebih tinggi dalam mengikuti pemilu 2019 ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini, yang akan membawa Republik Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Selain itu, seluruh umat Islam diimbau, jangan sampai mau dipecah belah. Para alim ulama, elit politik, pemerintah, dan semua elemen lapisan masyarakat, serta TNI Porli diharapkan mendukung dalam mengamatkan dan mengawasi pelaksanaan pemilu dari segala bentuk dan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sengaja mengadakan berdoa untuk negeri dengan cari sigosa, mengundang seluruh masyarakat, elemen masyarakat, beberapa ormas, juga dihadiri beberapa ponder pesantren yang berserta pada kegiatan ini. Saya sangat berharap kepada seluruh elemen pemerintahan, baik itu polisi, TNI, aparat, atau pemerintahan yang lain, untuk dapat mensukseskan pemilu damai 2019 ini, baik itu sebelum atau setelah pemilu damai 2019 ini. Dan saya berharap juga bahwa kegiatan pesta demokrasi ini bisa mempersatukan umat Islam dan agama yang lainnya dalam persatuan Republik Indonesia dan menjaga NKRI seutur-uturnya. Gerakan masyarakat cinta Islam menyuruhkan, mari kita berdoa bersama, gerakan hati dan pikiran, serta jiwa yang tenang dan tentram. Seluruh masyarakat disarankan menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing. Jangan sampai golput, datanglah ke TPS masing-masing pada hari Rabu tanggal 17 April nanti. Heri Setiawan, Bandung TV Jangan sampai golput, datang-masing pada hari Rabu tanggal 17 April nanti. Jangan sampai golput, datang-masing pada hari Rabu tanggal 17 April nanti.